hai 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 monggo monggo Ibu kehormatan buat Ibu gulonjuun oplosnya oplosnya Oke bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh yang terhormat Bapak Kiai Haji Mukhlason Rasid Iya dan yang saya hormati kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini di kediaman Bapak Sabar Bapak Kiai kebetulan mungkin profesi kami sama di pemerintahan ini ada pertanyaan sifatnya umum tapi ini juga saya kepingin tahu apabila kami ini bertindak bersikap di pemerintahan pertanyaan saya begini Bapak Kiai tadi salah satu syarat agar kita bertemu dengan Allah salah satunya yaitu amalan solihah nah kebetulan kami profesinya sama yaitu kapasitinya sebagai pemangku kebijakan sebagai kepala desa sangat umum pertanyaan saya terkait dengan kovid ya dari 2020 udah satu bahkan sak Jane sampai sekarang ini juga kita masih harus hati-hati terkait dengan pandemi G untuk semuanya saja kita harus jaga diri kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19 pertanyaan saya begini Bapak Kiai sebagai pemangku kebijakan dari 2020 sampai saat ini itu tidak terlepas dari bantuan-bantuan kepada masyarakat nah dari berbagai bantuan ini kami sebagai pemangku kebijakan sebagai stakeholder itu kita berupaya maksimal bagaimana caranya untuk mengupayakan agar kesejahteraan masyarakat ini bisa tercapai dengan maksimal tetapi di sini semuanya ada regulasi aturan dan sistem apabila bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan mohon izin Bapak Bapak Kiai ini kadang-kadang warga atau masyarakat ada yang bilang Oh ini bulurah orang ngerti bulurah anu pilih kasih dan lain sebagainya mohon izin terkait dengan syarat untuk bertemu dengan Allah yaitu amalan soliha bagaimana cara dan sikap kami agar tidak salah langkah atau tidak apa namanya menyalai prosedur agar kita bisa menjadi masuk dalam syarat bisa bertemu Allah demikian pertanyaan kami akhirul kalam wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai terima kasih Bu Matur Suwun sangat baik eh apa yang sampun jenengan tanyakan dan itu juga Hai teralami terhadap diri saya intinya Bapak Ibu pada saat itu baik Bapak Kepala Desa Ibu Kepala Desa pada saat itu banyak cacian atau hinaan dari masyarakat yang kurang memahami tentang masalah bantuan keuangan dari pemerintah padahal kita satu sisi sudah melakukan sesuai dengan prosedur tetapi dari pihak masyarakat saya juga sama Bu seperti panjenengan Hai astu sami-sami dan kita ditekan atau diajurkan oleh pemerintah lewat eh undang-undang dari pemerintah perdisaan atau dari juknis yang kita terima di situ memang ada aturan tahapan yang harus persaratan yang harus bisa menerima bantuan keuangan dari pemerintah memang kalau tidak mencapai persaratan ini tidak punya hak untuk menerima kadang-kadang memang masyarakat kita itu bicara seperti itu karena memang SDN-nya terba terbatas terus bagaimana caranya kita bisa bertemu Allah di saat Hai takdir yang kopti ini Hai kan ada dua takdir basti dan kopti Hai basti itu enak kopti nggak enak termasuk dicaci masyarakat berarti nasib jenengan kali kula sami pada saat itu enggak pun lah bagaimana kita mensikapi supaya kita itu bisa bertemu Allah di situ persaratan apa ini secara ruhaniyah pribadi kita harus melihat Allahnya sebab apa Allah menggerakkan si a itu mengatakan perkara tersebut sehingga menjadikan cacian kita tidak boleh melihat suara yang muncul argumen yang muncul dari sisi makhluk Hai kita harus sibuk melihat semuanya itu datangnya dari Allah cuma disitu menimbulkan satu pertanyaan sebab apa Allah mentadirkan si a bicara begitu Hai sebab apa Hai kalau kita berbicara sebab manusiawiah secara umum karena dia Hai SDM nya dibawah rata 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 lagi tuh tuh itu aja tapi aku yakin masyarakat pada saat itu kalau mengerti betul Hai disitu tidak mungkin ketika tidak mendapatkan nggak mungkin akan mengatakan dan menyalahkan bulurah atau Pak Lurah Hai bahasa secara fisik sederhana karena belum mengerti mungkin disitu mungkin kalau dia dasarnya enggak ada sakit hati mungkin disitu kalau dasarnya sakit hati macam-macam Pak di mohon maaf tadi saya katakan sakitnya hati ketika mungsus satu dengan mungsus yang lain ini tidak cukup 12 bulan bahkan satu tahun Hai akibat dari beda pilih pilihan mohon maaf Bu kami pun juga dari sisi tetangga itu walaupun sedila sudah dilantik di Brode kedua ada indikasi upaya untuk menyatukan saya disana ada istilah mohon maaf Bu ya mohon izin PTSL mungkin disini juga ada ya juga ada kita sudah melakukan sesuai prosedural Hai tapi namanya asalnya mungsuh kan masih mangkel Pak kadang-kadang ya cari Hai celah-celah bagaimana caranya bisa dijatuhkan lewat PTSL asalnya perona terus jadi PTSL jadi saya sempat Bu disitu menghadapi hukum terkait masalah itu berhubung kami dan teman-teman itu tidak merasa disitu maka justru setelah laporan itu kami dipanggil dan kami katakan selanjutnya di cross-check di lapangan Alhamdulillah nggak ada bukti yang mengikat yang menguatkan malah saya ada punya hak untuk lapor balik lagi saya sebelum menjadi Kepala Desa mulai tahun 2012 akhir tiga tahun sebelumnya saya masuk penjara Bu sudah ngalami masuk penjara Hai terkait pasal 170 Juntuh 160 170 saya oleh karena kakak saya yaidim Yati pada saat itu eh didukung oleh ulama seluruh kota majokerto untuk mencalonkan menjadi bupati bu Hai dia eh dibegal oleh seseorang tahu saya tak sebutnya ya inisial seseorang dijatuhkan di kesehatan dalam iman penjenengan sudah tidak meyakini kalau munculnya hinaan Hai itu datangnya dari Sia tapi langsung dari Allah sebetulnya Allah itu menyapa kita Bu ima saya disini sebetulnya itu dengan amping-amping siat tadi ngerti amping-amping hai 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 ngumpet ya Allah ngumpet pada Sia bicara Bu ima saya disini kalau kami jelaskan sejelas-jelasnya perkara yang enak ini seperti ini Pak umpama Allah itu laksana seorang wanita yang cantik kita taruh sekarang Bu ima mohenijin Bu weh mohenijin saya berjalan di pinggir rumahnya Bu ima Bu ima ada di cendela membawa batu menghantam kena kepala saya hantaman batu itu Hai bagaikan takdir yang nggak enak coba kalau saya melihat batunya marah nggak sakit nggak tapi kalau saya melihat Bu ima Hai saya tersilau nggak tersilau pasti saya terpesona sama Hai tapi kalau melihat si Anya apalagi dulu nggak dukung aku ya Hai ya Hai kadang-kadang kita memakai hukum inting-inting tahu inting-inting Hai awas kan yoh apa itu Hai apa itu ancaman ya awas dalam hati ngurus surat kata tanda tangan umpama tapi kalau melihat Allahnya aku yakin Hai tidak akan sakit hati kita terhadap si a apalagi terhadap Allah yang ada adalah tatma inul kul guluk sebab makna daripada dikir itu tidak di ucap Allah tidak di ucap hu Allah baik lesan maupun hati enggak yang dimasuk dikir adzikru Hai makna dikir itu adalah ingat Hai makna secara lugot secara istilah adalah hati sadar dan menyadari lewat rasa bahwasanya yang berperan hanyalah Allah itu dikir sebenarnya bukan dikir itu yang dimaksud ala bidikrillahi tatma inul kuluk itu Allah 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 bukan itu itu secara toriko secara syariat tapi secara hakikat yang bisa menjadikan rukhaniah itu anteng damai pikir yang hati sadar bahwasanya semua itu yang berlaku adalah Allah ini ini kan gak di ucap pak tapi diras dirasa itu cara untuk kita bisa bertemu terhadap Allah lihatlah Allahnya jangan melihat takdirnya begitu pak ya oke dalam iya lebaran terus memang profesi ibu dengan saya persis jadi nasibnya seperjuangan bu jenengkan kali kulo oke seperjuangan senasib apalagi terkait BLT bu BLT mohon pak ma'am apa entah disini undang-undangnya sama perdanya dengan mojokert atau tidak ini sejarah saja dulu pernah diwajibkan diwajibkan bagi kami BLT 40% terus kami mesikapi hanya 10% pertimbangan apa pertimbangan karena di warga saya lebih manfaat saya bangunkan kalau saya bangunkan ini yang menikmati tidak hanya kita tapi anak putu kita tapi kalau saya alokasikan sampah 40 katakanlah satu orang mendapatkan 600 kira-kira uang 600 cukup satu bulan pak gak cukup yang menikmati individu lah dengan dasar itulah akhirnya kami bermusdes dengan tokoh dengan BPD LPM bahkan pada saat itu dari pihak kecamatan saya undang untuk memutuskan masalah BLT muncul berapa persen pada waktu itu saya memutuskan 10% tapi mohon maaf akhirnya jadi rame lah lah sekarang maksimal 25% minimal 10% BLT yang harus kami keluarkan dari dana desa iya iya lah mengacu pengalaman kemarin maka awalnya kami dengan lembaga itu hanya mengucurkan 4% tetapi karena pengalaman ini ada kita ngambil minimal aja minimal berarti 10% biar gak kegeran lagi gitu lah padahal semua apapun dana yang sudah dialokasikan pemerintah pusat terhadap kita itu kepala desa punya kewenangan untuk memutuskan lewat kebijakan beliau-beliau itu tapi tidak berseberangan harus tidak berseberangan dengan kebijakan pemerintah pusat atau daeh yang 40 terus kami ambil 10% kulomong jajal jajal itu nyaca mencoba bagaimana tapi memang ada resiko bu akhirnya pencairkan dana desa saya biasanya 2 termen menjadi 3 termen 3 termen pun cairnya itu tanggal 25 berarti kita tinggal 6 hari untuk mengerjakan program tidak bisa 25 Desember kemarin itu pas Natalan bisa tidak bisa saya mengerjakan dengan jangka waktu 6 hari akhirnya apa silpa saya kerjakan untuk bulan tahun berikutnya begitu saya tidak salah saya silpakan penyerapan dana di tahun 2022 saya tidak bisa dikarenakan saking MPT tanggal pencairan tersebut begitu jadi kembali pada pertanyaan kita harus tetap untuk merasakan melihat hanya Allahnya yang berperan begitu oke terima kasih ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih